Halo, selamat datang di podcast ilmu kebidanan dan kemajiran topik 8 yang berjudul Bedah Reproduksi Betina. Perkenalkan, saya Rahayun Srina disini bersama dengan rakan saya, yaitu Laisy Juniskaya Yusufa, dan saya Nikol Sinsuk Ching. Selamat menjaksikan! 1. Bedah Reproduksi Betina Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kita review terlebih dahulu terkait bedah reproduksi betina. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bedah reproduksi betina? Jadi, bedah reproduksi betina itu merupakan suatu tindakan di mana dokter hewan berperan untuk menangani kasus-kasus berupa kelainan yang terjadi pada alat reproduksi. Kenapa kesehatan reproduksi betina perlu diperhatikan? Yaitu karena kesehatan reproduksi hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan populasi. Jika temukan adanya gangguan kesehatan reproduksi, atau kita ketahui dengan istilah gangguan reproduksi, ditandai dengan efisiensi reproduksi dan produktivitas yang rendah. Lalu, dampaknya apa sih jika tidak ditangani? Dampaknya adanya gangguan reproduksi yaitu dapat dilihat dari tingginya servis per konsepsi, panjangnya kelting interval, dan rendahnya angka kelahiran. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, dapat klik ringnya dari sini. 2. Prinsip Beda Terdapat beberapa prinsip umum yang perlu diketahui tentang beda, yaitu semua permukaan dan peralatan di kamar beda harus dibersihkan dan disinfeksi. Semua bahan yang dibutuhkan untuk pembedahan sudah disediakan, dan pergerakan di ruang beda harus diminimalisir. Untuk instrumen-instrumen seperti gaza, tirai, dan scalpel, itu harus disediakan agar dapat mengurangkan risiko infeksi akibat mikroorganisme patogen. Sebelum memulai operasi, kita harus menjalani perawatan praoperasi dulu. Ini dilakukan dengan pemeriksaan fisik lengkap, sinyalmen, dan anandesa haiwannya. Seterusnya, kita perlu mencukur area seluas dua kali ukuran bidang beda yang diharapkan, dan bersihkan area pembedahan dengan kain kasa sama disinfektan. Kemudian, obat antibiotik diadministrasikan sebagai profilaksis. Sebelum operasi, kita juga harus memastikan hewan telah teranestesi. Ini ditandai dengan hilangnya reflaks palpebra, reflaks penarikan kaki, frekuensi jantung, dan tekenan darah. Terus, kita lanjut ke prosedur beda pemantauan dan perawatan suportif. Sangat penting untuk kita bertahankan kondisi aseptik selama kelangsungan prosedur, dan juga untuk memantau tanda-tanda vital pasien seperti frekuensi dan rima jantung, tekenan darah, kecepatan dan kedalaman penafasan, serta suhu badan. Paramita hemodinamik juga harus dipantau untuk memastikan petukaran gas yang memadai. Cairan diberikan secara intravena sepanjang prosedur dilakukan untuk mempertahankan adekuatnya hidrasi dan tekenan darah pasien. Nah, selepas operasi, masih ada perawatan pasca operasi. Perawatan pasca operasi dimulai dengan pemulihan dari anestesi. Hewannya ditempatkan di lingkungan yang bersih dan tenang, dan tenang agar kita bisa mengamati kondisinya dan meniter suhu badan, frekuensi jantung, dan laju pernafasannya. Hewannya harus mempunyai suhu badan yang tetap untuk mencegah hiporternia. Obat analgesik diberi pasca pembedahan dan untuk 27 jam berikutnya untuk mengurangkan rasa nyeri dan kesakitan. Kita boleh menentukan jika hewannya membutuhi perawatan suportif lebih lanjut, seperti cairan, elektrolik, antibiotik, dan lain-lain berdasarkan kondisi hewan. Untuk manajemen luka, lukanya harus diperiksa setiap hari sampai sembuh total dan jahitan boleh dilepaskan setelah 10 hingga 14 hari post-operasi. 3. Bius Bius atau anestesi adalah sediaan yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, memberikan efek relaksasi otot, dan menenangkan atau menghilangkan rasa takut dan juga gelisah. Ada dua jenis anestesi menurut wilayahnya. Yang pertama, anestesi umum atau general yang dilakukan secara total atau biasa disebut pembiusan total. Dan juga yang kedua, ada anestesi lokal yang hanya dilakukan di regio tertentu. Nah, untuk anestesi total atau pembiusan total jarang dilakukan pada ruminansia karena akan ada penumpukan gas pada kondisi berbaring di ruminansia. Sehingga kondisi penumpukan gas tersebut memicu kepada terjadinya hipofentilasi akibat penekanan diafrakon, hipoksia, hiperkardia, dan juga asidosis respirasi. Nah, untuk anestesi lokal yang digunakan pada wilayah tertentu, umumnya yang digunakan pada ruminansia, pada kasus bedah reproduksi, yaitu ada dua, yaitu anestesi epidural dan juga L-blok. Anestesi epidural mempunyai daerah orientasi yaitu anterior dan posterior. Untuk daerah anterior yaitu os sacrum dan juga os coxigea, dan daerah posterior yaitu os coxigea 1, 2, dan 3. Untuk anestesika yang digunakan dapat berupa lidokain dan prokain, dan dosis yang digunakan dapat menggunakan dosis 35-45 mg per 100 kg bobot badan hewan. Anestesi ini juga dapat ditambah menggunakan fase konstriktor pembuluh darah seperti adrenalin dan epineprin. Anestesi epidural memiliki dua jenis yaitu cranial epidural dan juga caudal epidural. Nah, untuk cranial epidural ini dilakukan pada hewan biasanya kambing, domba, dan juga babi. Anestesi ini dilakukan pada celah lumbu sakral. Kemudian, untuk caudal epidural biasanya dilakukan pada sapi dan kuda, yaitu dilakukannya di celah sacrocoxigea. Anestesi epidural ini memungkinkan hewan untuk dioperasi dalam kondisi berdiri karena tidak berpengaruh pada syaraf di kaki belakang. Untuk melakukan anestesi ini, ada tiga hal utama yang perlu dilakukan, yaitu cari lokasi, kemudian masukkan jarum, dan masukkan anestetikum. Volume sediaan yang diberikan pada anestesi epidural ini tidak mulai melebihi 3 ml pada kambing dan 10 ml pada sapi untuk mencegah inkoordinasi dan rekumbensi pada kaki belakang. Berikutnya adalah L-Block atau Block L adalah jenis anestesi yang digunakan untuk menurunkan sensitisasi panggul sehingga memungkinkan untuk dilakukannya operasi dalam keadaan berdiri pada hewan. Anestesi ini berbentuk konfigurasi huruf L terbalik di panggul. Anestesi ini harus dilakukan pada beberapa lapisan, yaitu jaringan seputan dan semua lapisan otot dinding perut. Anestesi ini dilakukan dalam jumlah besar, seringkali hingga mencapai 100 ml larutan 2% pada sapi dewasa. Sediaan anestesi diadministrasikan dengan berpola L dengan tujuan untuk memblokade syaraf yang terdapat pada area operasi. Menggunakan needle berukuran 16-18 goutts dengan panjang 8-10 cm. Lokasi administrasi adalah sisi vertikal di kaudal dari os kosei terakhir dan sisi horizontal dari prosesus transversus dari os vertebrae lumbalis terakhir. Area operasi akan teranestesi secara lokal dalam waktu 10-15 menit setelah administrasi sediaan anestesi. 4. Bedah Cesar Nah, untuk bedah Cesar, bedah Cesar diindikasikan pada kasus beberapa tipe-tipe distokia, termasuk yang disebabkan oleh basarnya vites, maldisposisi vites yang tidak dapat dikoreksi dengan manipulasi, dan torso uteri yang tidak dapat dibetulkan lagi. Anestesi yang biasa dilakukan untuk prosesor ini adalah epidural sama anestesi lokal, tapi bisa juga anestesi paralumbal. Anestesi general dihindari jika fitusnya masih hidup. Sebelum kita melakukan operasi Cesar, kita harus menciptakan lingkungan yang steril saat pelaksanaan operasi. Namun, beberapa kondisi lapangan yang ditemui biasanya memberikan pilihan yang sedikit bagi kita untuk dapat menciptakan lingkungan operasi yang sesuai dengan standar. Apabila kondisi steroid tidak dapat terpenuhi, maka kita harus memilih lokasi yang paling bersih, kering, dan aman untuk pelaksanaan operasi. Untuk beda Cesar pada hewan basar seperti sapi, teknik posisi berdiri dengan sayatan pada flank kiri lebih digunakan. Pada operasi dengan posisi hewan berdiri, hewan dapat di-restraint dengan dimasukkan dalam kendang jepit dan tali handling diikat di kepala. Simpul pada tali handling, kepala harus mudah dilepas apabila sewaktu-waktu sapinya ambruk atau rebah. Restrain haiwan yang baik, penting untuk memastikan keselamatan ternak itu sendiri, maupun operator dan assistant. Metode anestesi yang digunakan dalam operasi Cesar adalah, seperti yang dibilang tadi, anestesi epidural sama anestesi lokal. Untuk anestesi lokal flank kiri, lidocaine HCL 2% diinjeksi pada beberapa titik. Jumlahnya tergantung dari panjang bidang sayatan. Masing-masing titik ini diinjeksi dengan 5 ml lidocaine secara sekutan dan 10 ml lidocaine secara intramuskular. Nah, setelah anestesi dilakukan secara lengkap, kita harus tunggu 1-15 minit, baru dilakukan sayatan yang memanjang sekitar 30 cm di bagian tengah flank. Setelah tersayat, maka kita dapat mulai eksplorasi abdomen untuk mengidentifikasi uterus, tonus uterus, dan posisi fitusnya. Apabila kaki fitusnya sudah terpegang, maka bagian uterus dengan kaki tersebut dipegang dan dikeluarkan dari abdomen, mendekati bidang sayatan. Dinding uterus selanjutnya disayat di atas kaki pedet menggunakan skapel atau gunting, sehingga sayatannya cukup besar untuk pedet melalui sayatan uterus tersebut. Setelah dikeluarkan pedetnya, pencahitan dilakukan pada lokasi sayatan dan juga pada bagian-bagian yang kemungkinan terobek saat dilakukan penarikan fitusnya. Teknik jahitan yang boleh digunakan adalah jahitan lembar dan jahitan cushing. Nah, untuk perawatan pasca operasi untuk induk, itu termasuk pembesihan luka operasi menggunakan antiseptik, injeksi kalsium borogluconase secara intravena untuk menjaga hipokalsinya dan juga memfalicitasi involusi uteri, serta injeksi oksitosin secara intramuskular untuk memstimulasi involusi uteri dan pemberian antibiotik dapat dilakukan hingga membran fitus terlepas dari induknya. Selanjutnya adalah terkait prolapsus uteri. Mungkin dari beberapa orang, khususnya peternak dan dokter hewan, sudah tidak asing dengan istilah prolapsus uteri. Prolapsus uteri adalah keadaan di mana uterus, uterus dari suatu hewan ternak mengalami perubahan posisi menjadi berada di luar dari tubuh. Kejadian tersebut biasa terjadi saat hewan ternak sedang merejan atau biasanya ditemukan pada setelah hewan melahirkan atau yang disebut dengan istilah postpartus. Keluarnya uterus dari tubuh terjadi melalui vagina, baik secara total maupun hanya sebagian. predisposisi dari prolapsus uteri yaitu karena adanya pertautan mesometria yang panjang, kemudian karena uterus yang lemah, atonik dan mengendur, atau karena retensi placenta pada apek uterus bunting, dan juga karena relaksasi pada daerah pelvis yang terlalu berlebihan. Lalu untuk pencegahannya seperti apa? Pencegahannya adalah kita bisa membuat desain kandang yang tidak terlalu miring, ternak dieksersis atau diumbar dan diliarkan, lalu kontrol manajemen pakan sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan, dan yang terakhir adalah jangan memelihara ternak yang pernah mengalami kejadian prolapsus vagina atau rektal pada saat bunting. Penanganannya seperti apa? Penanganan yang pertama, yaitu bagian ulteri yang prolapsus dibersihkan terlebih dahulu, serta dibersihkan menggunakan desinfektan. Lalu selanjutnya adalah diberikan es balok dengan tujuan untuk mengkerutkan prolapsus uteri. Yang ketiga, saat pemeriksaan ditemukan di uteri, maka kita perlu menjahit terlebih dahulu. Yang keempat, kemudian hewan diposisikan dalam keadaan berdiri. Yang kelima, penanganan selanjutnya adalah memasukkan bagian ulteri yang prolapsus secara perlahan. Lalu yang terakhir, dilakukan anestesi lokal pada sekitar vulva, dan jahit dengan pola jahitan vulva flesa atau behner. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik link ada di sini. 6. Lasterasi Rectovagina Lasterasi atau robek Rectovagina biasanya terkait dengan proses partus pada hewan sapi maupun kuda. Untuk menangani kejadian ini dapat dilakukan dengan pemberian anestesi lokal, misalnya epidural dan juga L-block, kemudian lakukan lokalisir dari ekor untuk disampingkan atau diarahkan ke atas agar tidak menghalangi area yang akan dikerjakan, kemudian lakukan disinfeksi pada area tersebut menggunakan iodine ringan, hewan diusahakan agar tidak diare, tetapi juga flesasnya tidak terlalu keras. Untuk menangani kejadian Lasterasi atau robek Rectovagina ini, setelah kita anestesi, kita kesampingkan ekornya dan juga kita desinfeksi daerah tersebut, kita mulai lakukan jahitan yaitu dengan menjahit vagina, kemudian menembus ke dinding rektum, kemudian menyeberang ke robekan sebelah, kemudian ke bawah, menembus dinding vagina, kemudian menyeberang kembali ke robekan sebelah. Setelah selesai penjahitan, jahitan tersebut diikap dan biarkan hewan pulih dalam beberapa hari, tetap diusahakan agar flesas hewan tidak terlalu keras dan juga tidak menghalangi di area. Nah, itulah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan terkait bedah reproduksi betina. Semoga bergunaan! Terima kasih telah menonton!